Perintah Ferdis Sambo, mantan Kadip Propam sekaligus terdakwa pembunuhan merencana Brikadijet tak dapat dibantah anak buahnya. Pernyataan itu disampaikan pengacara Brigjen Hendra Kundiawan menyebutkan bahwa tidak ada yang berani melawan Ferdis Sambo. Perbandingan kekuatan yang dimiliki Ferdis Sambo itu karena jabatan Kadip Propam hanya dijabat satu orang. Meski kata Henry bahwa di Mabes Polri terdapat perwira tinggi yang memiliki dua bintang di pundaknya. Henry mengungkapkan bahwa terseretnya kliennya dalam perkara pembunuhan merencana itu hanya melakukan atas perintah dari suami Putri Candrawati tersebut. Dia juga mengungkapkan bahwa Ferdis Sambo mengakui jika anak buahnya melaksanakan perintahnya. Dalam perkara ini ada tujuh anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadijet. Perintangan itu dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Ferdis Sambo, Hendra Kundiawan, Agus Nurpatria, Juk Putranto, Irfan Widianto, Arief Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Mereka didakwa melanggar Pasal 49 Jungto Pasal 33, Subsider Pasal 48 Ayat 1, Jungto Pasal 32 Ayat 1, Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016, dan atau dakwaan kedua Pasal 233 KUHP, Subsider Pasal 221 Ayat 1 ke 2 KUHP, Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!